Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini semuanya sehat ya? Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Kita akan belajar tentang ungkapan. Semuanya sudah siap ya? Anak-anak, hari ini akan dijelaskan oleh Bapak Agung. Mari kita perhatikan penjelasan tentang ungkapan bersama dengan Bapak Agung. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tentang ungkapan dalam cerita. Hari ini kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Keluarga Nina Hidup Rukun. Anak-anak perhatikan ya, Nina tinggal bersama ayah, ibu dan adik. Mereka hidup Rukun dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar satu sama lain. Keluarga Nina juga dikenal ringan tangan. Ringan tangan artinya suka membantu orang-orang di lingkungan sekitar. Selain itu, mereka juga bersikap ramah kepada siapa saja. Itulah sebabnya banyak orang yang menyukai keluarga Nina. Nah, anak-anak, adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Nah, tadi ada kata ringan tangan. Apakah tangan kita itu ringan? Sehingga kita bisa dengan mudah mengangkatnya? Oh, bukan ya. Bukan itu maksudnya. Ringan tangan adalah ungkapan. Ringan tangan tersebut memiliki arti suka membantu. Nah, anak-anak, ungkapan itu artinya apa ya? Ungkapan artinya adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Sekarang contohnya, yang pertama. Ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Sekarang contoh ungkapan yang kedua. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang arti dan contoh-contoh ungkapan. Mudah bukan? Anak-anak, selain ungkapan yang disampaikan tadi, ada juga tiga kalimat ungkapan. Ada ungkapan ajakan, ada ungkapan perintah, dan juga ungkapan penolakan. Anak-anak, setelah ini, bapak dan bumbu-bumbu akan menjelaskan ketiga kalimat ungkapan tersebut. Apakah kalian sudah siap? Silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan ajakan. Anak-anak, ungkapan ajakan digunakan saat kita mau menyampaikan atau mengungkapkan sesuatu kepada seseorang, agar orang tersebut mau melakukan sesuatu bersama. Nah, anak-anak, dalam ungkapan ajakan ada beberapa yang harus kita perhatikan. Contohnya, ada kata ayo dan ada kata mari. Anak-anak ingat ya. Sekarang, kita akan menyaksikan contoh dari ungkapan ajakan melalui sebuah percakapan berikut. Mari, anak-anak, kita perhatikan bersama. Murut Noh, mari kita hitung buku ini. Oh, mari ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ternyata ada lima ya, Bu Bayu. Oh iya, terima kasih, Murut Noh ya. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memperhatikan contoh ungkapan ajakan. Nah, di ungkapan ajakan tersebut terdapat kalimat, mari kita hitung buku ini. Nah, coba perhatikan, ada kata mari. Nah, kata mari itu adalah ciri dari ungkapan ajakan. Jangan lupa anak-anak, setelah kita mengungkapkan ungkapan ajakan, kita beri tanda seru di belakang kalimat ungkapan ajakan. Selanjutnya, anak-anak, kita akan belajar ungkapan perintah. Ungkapan perintah kita gunakan untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri ungkapan perintah di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh percakapan ungkapan perintah berikut ini. Pak Agung, tolong ditukkan bintu itu. Oh, iya, berhenti. Dengan senang hati. Anak-anak, kalian sudah memperhatikan contoh ungkapan perintah. Pak Agung, tolong tutuplah pintu itu. Mengapa menggunakan kata tolong? Kata tolong digunakan untuk kalimat yang disampaikan lebih sopan. Nah, jangan lupa di akhir kalimat, diakhiri dengan tanda seru. Sekarang, ungkapan yang ketiga adalah ungkapan penolakan. Untuk ungkapan penolakan ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan ungkapan ajakan. Jadi, saat kita mengungkapkan, mengajak seseorang, kita bisa membalasnya dengan ungkapan penolakan berikut. Nah, ungkapan penolakan adalah ungkapan yang disampaikan saat kita tidak mau atau tidak bisa melakukan sesuatu yang diminta seseorang. Nah, kata kuncinya, biasanya kita menggunakan kata maaf. Nah, kenapa harus memakai kata maaf? Kita memakai kata maaf agar orang yang mendengarkan atau lawan bicara kita tidak merasa tersinggung. Nah, anak-anak tahu ya, agar mereka tidak tersinggung. Nah, sekarang mari kita saksikan contoh dari ungkapan penolakan. Pak Agung, mari kita belajar bersama. Maaf, Buan Yung, saya tidak bisa. Saya sudah punya janji dengan murat nolak. Oh, ya sudah, tidak apa-apa, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nah, anak-anak, itu tadi contoh ungkapan penolakan. Kalau anak-anak perhatikan, tadi contohnya adalah, Maaf, Buan Yung, saya tidak bisa karena saya sudah memiliki janji dengan Ibu Retno. Nah, tadi ada kata maaf. Seping dikatakan Pak Agung sebelumnya, kenapa harus ada kata maaf? Karena dengan kata maaf, membuat Ibu Waryu tidak tersinggung. Itu ya, jadi itu adalah contoh ungkapan penolakan. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah jelaskan? Setelah ini, kalian bisa mempraktekan bersama orang tua kalian di rumah masing-masing. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.